Intro Men sosialisasikan kegiatan-kegiatan setiap OPD Setiap hari tanpa diminta wajib Kalau satu OPD, satu dinas melakukan lima kegiatan Maka dia harus ambil setiap lima kegiatan Nah, disini mereka akan saling terintegrasi Di podinit oleh UMAS Semua admin-admin yang ada ini berbeda Mungkin satu OPD memiliki lima admin Bayangkan kalau kami punya tiga OPD Itu sudah punya 150 admin Belum lagi masing-masing ASN kami yang sangat hobi Yang bermain, yang banyak memiliki akun PNS di Kota Jambi itu jumlahnya ada 6.780 BNS 70% itu memiliki Android 70% itu pasti bermain Matchbox 6.500 itu adalah honor PTT Kandu Dari honor ini mungkin 70 atau 60% juga Itu bermain yang menggunakan match Facebook Nah, kami disini semua lompat Apabila misalnya Terjadi dinas ini Diserang oleh salah satu misalnya Ada kontor-kontor lain Maka semua akan kompak Kompaknya apa? Mereka akan membuat satu Comment Comment yang positif Dan juga mereka langsung Mengeluarkan kegiatan-kegiatan positif Sehingga yang hoax tadi Tidak akan sempat tersebar Nah ini Karena karena hoaxnya satu Akun cuma satu keluar Dikoyok oleh 200 akun Nah ini kami siasati Untuk bagaimana Kami mengatasi hoax ini Dan ini sudah ada jalan Nah Saya katakan bahwa hoax ini Ada yang bermanfaat Tetapi lebih banyak yang tidak bermanfaat Ada juga hoax yang mungkin Dia ini akan melaporkan sesuatu Tetapi mungkin dia tidak tahu Cara melapor bagaimana Dia buat opini ke publik Dia tambah-tambah Tetapi intinya Yang dia laporkan Cuakan ke publik ini Ada unsur kebenarannya Tetapi hal yang begini juga Tidak bisa dibenarkan Karena kenapa? Karena apabila sudah naik ke publik Naik ke opini Adalah Satu hukum Yang berlaku Publik tidak melihat Ini salah atau benar Tetapi setetap saja Yang menjadi bahan Menguncikan ini Ini akan tetap dipermasalahkan Tetap akan menjadi Pergini negatif Maka itulah kami punya kepentingan Bagaimana meminist Media sosial Yang memang selama ini Yang namanya media sosial IT Tidak bisa kita dunduk Semua bisa masuk Kita dunduk lewat depan rumah Dia bisa lewat belakang Kita dunduk lewat belakang Dia lewat atas Karena tidak bisa kita dunduk teknologi Nah tinggal bagaimana Bisa meministinya semua Nah inilah kami melalui Pominfo saat ini Mulai masuk ke dunia Smart City Yang mungkin nanti Saudara-saudara semua Para netizen Hari ini kota Jari Seperti ini Tetapi 2-3 tahun nanti Kota Jari Tidak seperti ini Sudah jauh lebih baik Dan lebih berubah Dari saat ini Sudah menggunakan Yang namanya teknologi Semua Mungkin nanti Lompong di sudut-sudut jalan Atau di taman-taman Sudah semua free wifi Dan lain sebagainya Dan dengan kemudahan Akses teknologi ini Ini digunakan untuk Sesuatu yang berkontok Contoh misalnya Kalian ada tugas-tugas kuliah Mungkin di rumah tidak punya Akses wifi Mungkin pakai internet sudah habis Sudah sudah lah Kita main ke taman saja Mungkin taman jorong Taman jemaah aja Tahun apapun di kota Jari ini Kedepan kami akan lengkapi Dengan free wifi Dan juga Setelah tinggal Saat ini kami bekerjasama Dengan salah satu Anak perusahaan PDTL Yaitu membuat Satu Apa namanya itu Pak Amu Apa ini Yang di tengah jalan Mikrosel Tauan mikrosel itu Akan kami bangun Di median jalan Jumlahnya 100 lebih Satu Tauan mikrosel ini Punya radius 200 meter Itu free wifi Baiklah kalau ada 200 di tengah kota Di tengah jalan Kalian tolong Tunggung pinggir jalan aja Jadi Yang penting Yang ini Jalannya Jangan lebih dari 200 meter Mau 24 jam Kalian gunakan Ini bebas semua Ini yang terpadanya Akan kita pasang Dengan salah satu Investasi Dengan pola kerjasama Coba bayangkan nanti Bagaimana Kondisi kota Jari Dua atau tiga Atau empat tahun Kedepan nanti Sudah sedemikian ini Dan ini kalau tidak Diminis dengan baik Maka ini akan menjadi Bencana bagi kita semua Bukan memudahkan kita Nah inilah Bagaimana Kita malam ini Mengaksanakan Deklarasi anti-hoax Dan kami yakin Adik-adik semua Tidak memiliki hal tersebut Teknologi kita gunakan Untuk hal yang positif Jangan sampai teknologi Kita gunakan Untuk menghancurkan orang lain Malah juga akan Bertimbas kepada kita semua Nah kita Menislah ini dengan baik Dan kami Pemerintah kota Jari Akan semaksimal mungkin Memfasilitasi Adik-adik semua Kegiatan apapun Yang bersifat positif Kami akan Fasilitasi Mau kegiatan Misalnya Seminar Kegiatan-kegiatan Misalnya Kesenian Kebudayaan Dan yang sebagainya Kami akan Fasilitasi Nah mungkin itu Kami akan lebih banyak Memperbanyak diskusinya nanti Dengan Pak Riku Anton Nanti silahkan Adik-adik semua Akan bertanya Apa saja Dengan kami berdua Bagaimana tentang hoax Dan kita sepakat Bahwa kita yang ada di sini Semua adalah Anti-hoax Bukan berarti Kita semua akan Mempertanjang Masalah hoax Dan juga Tidak usah kita Pelihara hoax ini Kita nyatakan Bahwa kita Menolak hoax Tujuh Baik Mungkin itu Dari kami Demikian Milai topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Ada mesenjah Ada HP Terus muncul Apa namanya Dibinjang itu Pager 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 dulu Yang punya Pager pertama itu Rasanya top banget Tidak Wah tit 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 Manggil Keliatannya Elite Kartu perdana Saya ingat betul pak 500 ribu 500 ribu ya Bisa ternyata operator ya Operator telepon Kasih tau dia Suruh pulang ya Ketikin pulang lu Mungkin yang Dari sekarang belum Alamin ya Ya kemudian Gak lama Umur Pager itu Muncul SMS SMS itu Wah cukup bagus Ya karena Orang lebih murah Pake SMS Daripada teleponan Kemudian muncul BBM Blackberry Sempat naik Mulambung Luar biasa Kalau gak punya Blackberry Rasanya Kiamat Terus muncul lagi Aplikasi Muncul Facebook Terus yang lain Yang lain Kemudian HP juga berubah Tadinya Blackberry Sayangan dengan Nokia ya Nokia yang terakhir N90 ya Ego N90 Nokia Sambian Gak mau merubah Dengan Android Hancur Dan yang terakhir Terima kasih Terima kasih telah menonton!